Hai ini para KSP rambut merah Masya Allah coba di-zoom coba apa ini Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua Para GSP yang dirumahkan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Dan para pecinta misteri seluruh Nusantara Bahkan mancanegara Alhamdulillah pada malam hari ini Saya hendiri kembali di Gus Soleh Pati Youtube Channel Nah para GSP Malam ini juga saya sedikit akan membahas Tentang lukisan khudam siluman kadal cantik Punya sahabat saya yang paling oke KPL banget Sosok ini sangat fenomenal Saya tidak tahu ya Khudam beliau Yang berupa siluman kadal cantik Apakah diterima sebagai khudam kiprana lewu atau KPL Karena kemarin kan sebenarnya pas ketika saya silaturahim ke beliau itu Sosok khudam ini Sosok Astral ini Mau menjadi khudamnya KPL Cuman KPL nerima apa enggak Karena sosok ini sangat saksi dan sangat luar biasa kekuatannya Cuman agak sedikit negatif gitu loh Kalau dia mungkin bisa ya mohon maaf Kata KPL kalau mau masuk Islam atau mau agama Islam Diterima gitu loh Pertanyaannya bukan masalah itu Jadi Para GSP Kurang lebih seminggu inilah ya Seminggu ini itu Saya Merasa dirisaukan hati saya Dan sering ada Apa ya Kekuatan-kekuatan supernatural yang mempengaruhi Fikiran saya Maka ketika saya lihat lukisan itu Lukisan ini ya Lukisan ini Ada yang Terjadi keanehan pada lukisan itu Pertama Sebelum saya lihat lukisan Pagi itu Saya pengen lihat itu Sebelum saya lihat lukisan Pengen kerentek Pengen lihat gitu Kok ada yang aneh ya Seperti ada tangisan atau apa gitu Dan ketika saya lihat Benar Itu Apa Seperti ada tetesan Tetesan itu Tetesan dari Matanya Tapi bukan Bukan apa Bukan apa namanya Tetesan air mata yang berubah penting kayak gitu Ini terasa Janggal Apa sih gitu Ada apa Dengan Dengan sinuman kandel Cantik ini Oke HP saya dimana mas Tolong mau Nelfon ya Nelfon KPL Whatsapp Ya nelfon dia Mudah-mudahan ada dia Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan diangkat KPL Assalamualaikum 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 Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Lagi ngapain tuh Lagi ngapain Norma kan Nih Nih Galeri Nih Galeri Nih lukisan Antum Nih Ada yang Terjadi keanehan Di Di Apa Di Kepala Atau mustikanya Nih Nih ada Apa Coba Nih nih Lihat Nih Nih Kelihatan gak G Tuh ada Itu apa Itu Sinar merah Itu apa Mustika Apa itu Coba Kelihatan gak G Kelihatan Kelihatan ya Nah Saya mau tanya Itu Mustika merah Ini sebenarnya Itu Itu Dari mana Sebelum saya tanya Mustika merah Ini Godam Ente Godam Antum Ini Senjuman Kadal Cantik Itu udah diterima Sebagai Godam Antum Atau Belum Udah 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 Alhamdulillah Syukran Kasih Begitu Mulia Dirimu Ya Subhanallah Kita Lopi Bareng Dulu Mas Allah Kik Itu Kek Ini Nih Mas Allah Eh Tadeng Tidak Jadi Ini Apaan Jadi Berikutnya Disini Nih 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 Nggak Tenggung jawab Ini Gimana Siki Nggak Tenggung jawab Itu Aduh Biar 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 Nanti Dibantu Kipranan Mas Pada iseng Si Pada iseng Mau Ini Sebelum Galeri Galeri Odam Semur Ini Saya Tanya Lukisan Itu Ketika Kita Habis Shooting Di rumah Antum Di Padepokan Itu Kan Langsung Saya Taruh Di Galeri Kan Saya Taruh Di Galeri Pas Sudah Hampir Seminggu Kik Seminggu Itu Saya Ada Yang Bisikin Seperti Bisikan Itu Dan Saya Bener Saya Lihat Lukisan Itu Ternyata Lukisan Itu Seperti Menangis Menangis Saya Tanya Menangis Siluman Kadal Cantik Itu Karena Dia Merasa Seneng Tangisan Bahagia Karena Menjadi Kodam Antum Atau Apa Ayo Kalau Satu Dia Nangis Nangis Mungkin Dia Udah Nggak Bebas Lagi Oh Gitu Saya Belum Tau Tapi Saya Suka Iseng Suka Manggil Dia Buat Ngeprank Orang Orang Oh Gitu Oke Oke Mungkin Ada Pesan Pesan Kip Kepada Suwandal Kepada Para GSP Atau Kepada Siapapun Yang Melihat Tayangan Ini Tentang Kodam Atau Tentang Apa Pokoknya Saksikan Terus Channel GSP Dan Channel Kipran Leo Siap 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 Karena Nggak Cuma Sekedar Menampilkan Fenomena Aja Tapi Kita Lebih Mengedepankan Adanya Edukasi Edukasi Secara Islami Sebahan Allah Karena Memang Kita Mencari Fenomena Penampakan Itu Nggak Semudah Kita Memanggil Tukang 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 Gorengan Ada Kalian Kita Dapetin Sosok Ada Kalian Ada Kalian Tidak Siap Kalaupun Misalkan Tidak Bukan Semata Mata Kita Buat Buat Ya Ada Kita Bilang Ada Tidak Kita Bilang Tidak Betul 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 Subhanallah Sangat Mulia Banget Ya Ini Bisa Dikatakan Wasiat 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 Dari Kiprana Buat Kita Semua Kepada Saya Juga Alhamdulillah Itu Apa Ya Dapat Anugerah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Bisa Menayangkan Sesuatu Hal Misteri Yang Bisa Untuk Menjadi Edukasi Terutama Dibarangi Dengan Religi Sifat Sifat Keimanan Kita Kepada Allah Dengan Menampilkan Tayangan Tayangan Yang Misteri Yang Kita Kupas Dengan Keilmuan Agama Islam Yang Secara Sari Insya Allah Kita In Aja Kok Gak Ada Yang Menyimpang Bener Gak Gaya Iya Bergerak Di Dunia Spiritual Betul Sipuran Itu Sudah Lama Ya Guru Siap Siap Apun Yang Masuk Ketua Misteri Bukan Sebagai Saingan Kalian Sebagai Rival Bukan Sebagai Musuh Habisnya Kita Sama-sama Memberikan Tayangan Yang Baik Buat Semua Jadi Kita Kita Ini Jangan Dimusuhin Lah Sebagai Senior Kalian Apa Adanya Kita Mungkin Adanya Tayangan Tayangan Betul 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 Selain Selain Kita Banyak Yang Masuk Ranah Misteri Gitu Jadi Kita Sama-sama Membangun Channel Masing-masing Siap Dengan Satu Tujuan Untuk Memberikan Tayangan Yang terbaik Siap 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 Tayangan Hantu Ataupun Tayangan Yang sifatnya Mengedukasi Ya Semata-mata Kita Kembalikan Lagi Ke Pemirsa Di rumah Bagaimanapun Sebaik-baiknya Manusia Bermanfaat Buat Bibi Segeri Dan Orang Lain Betul Khoirun Nas Ang Fa'uhum Lim Linas Sebaik Bermanfaat Manusia Bagi Orang Lain Atau Manusia Lain Subhanallah Oke Ki Pranalehu Sahabat Saya Sejati Subhanallah Beliau Ini Sangat Luar Biasa Sudah Solat Ishak Belum Tadi Alhamdulillah Belum Belum Sekali Solat Ajat Oke Mungkin KPL Ki Prana Sahabat Saya Sejati Saya Mau Masih ada Satu lagi Ini Ki Prana Kemarin Subhanallah Ada Teriakan Di luar Kemarin Kan Ki Prana Kita Prank-prankan Atau Apa namanya Kuyur-kuyuran Secara Spiritual Yang Begitu Dasar Dan Alhamdulillah Subhanallah Berkat Doa Kita Semua Termasuk Dibantu Oleh KPL Sahabat Saya Subscribe Saya Sekarang Alhamdulillah Sudah 200.000 Lebih Subhanallah Terima kasih Banyak Dibantu Untuk Promosi GSP Karena Memang GSP Kan Jadul Jadi Terima kasih Banget Dibantu Dibantu Banget Dan Satual Kemarin Belum Kelar Lukisan Itu Siap Siap Khotam Khotam Kibrana Yang Ada Ada Apa Kiai Ulama Dan Satunya Itu Jawara Dan Satunya Yang Belum Kelar Banget Itu Kan Si Rambut Api Itu Ini Mau Lanjutin Nih Ya Mau Nijin Nih Biar Sempurna Kalau Dipasang Di Galerina Lanjutin Lagi Karena Kemarin Kelar Jadi Antum Jangan Tidur Dulu Nanti Saya Bisa Nelfon Lagi Kalau Dah Lukisan Dah Kelar Siap Halo Menghubungan Ulang Ada Yang Signal Bukan Signal Aja Ini Kadang Kodam Yang Mungkin Bisa Cemburu Lagi Kodam Banyak Banget Oke Karena Ada Gangguan Gaib Jadi Tahu Saya Mau Melukis Si Rambut Si Rambut Api Baterai Bukan Baterai Putus Langsung Bukan Dimatikan Tapi Putus Ini Kekuatan Gaib Kodam Kiprana Lewu Yang Sangat Luar Biasa Rambut Api Wah Itu Memang Sangat Luar Biasa Pasti Para GSP Dan Para Pemirsa Seluruh Nusantara Dan Bahkan Mancanegara Penasaran Seperti Apa Sosok Daripada Kodam Kiprana Kiprana Lewu Berrambut Api Ini Karena Kemarin Belum Sempet Selesai Kita Saling Saling Ngerjain Sama KPL Maka Ini Mau Sempurna Kekan Supaya Enak Dilihat Biar Luasa Saya Copot Jaket Dulu Seperti Biasa Ketika Saya Melukiskan Sosok Astral Pakai Penutup Mata Supaya Lebih Fokus Lagi Fokus Bismillah Alhamdulillah A'udhu Bilahi Minash Shandhan Ar-raji Bismillah Ar-rahmân Ar-rahim Alayah Sudhaqallahu Alaihi Bismillahirrahmanirrahim 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 La haula wala kuwata illa billahi Allah Terima kasih Panjang banget ini Para GSP Rambut merah Masya Allah Apa itu Mas kamera Apa itu Coba di zoom coba Apa ini Eh Apa sih Pada iseng aja ini Tuh Nggak ada orang loh Pada iseng ini Astral Kodam KPL yang belum sempurna Saya sempurnakan Yang berambut merah itu Berambut merah itu Panjangnya sampai Kaki ya Sampai kaki kesana lagi Jadi memang sangat luar biasa Sangat sakti Sakti mandraguna Maka Ketika saya Hadirkan Sosok itu Saya lukis Sebagai Kodam Kiprana Yang berambut Merah Panjangnya Hampir 2 meter Lebih ya Itu Seperti ya Lugusan-ugusan disini Yang ada Kodamnya Merasa cemburu Dengan kehadiran Dia Karena apa Karena kesaktian Padahal Dia itu baik Tapi kalau sudah pada Kenal Saling mengenal Saling Mungkin Sesama Astral ya Insya Allah Tidak terjadi Benturan-benturan Seperti tadi itu Oke Para GSB Saya akan Lanjutin lagi Lugusan ini belum kelar ini Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Biar saya Nitalisir lagi Untuk kekuatan-kekuatannya Tidak ada Benturan-benturan Yang merasa Iri Merasa cemburu Ya Tentang astar-astarlal Disini Insya Allah Kita baik semua kok Kita baik semua Disini Apalagi Ada Lukisan-lukisan Yang Para Ulama ya Lukisan-lukisan Termasuk ada Lukisan Syed Abdul Qadir Itu yang paling atas Itu dan Para wali Lukisannya Dari Apa nama Resi Dual Energy Atau Dimensi lain Daripada lukisan itu Insya Allah Aman Aman Saya lanjutin lagi Masuk Terima kasih Alhamdulillah para GSP yang dirumadu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Mangkuasa Dan para pecinta misteri seluruh Nusantara bahkan mancanegara Alhamdulillah saya sudah melaksanakan ya sebagai tugas saya untuk menyempurnakan Lukisan kodam sahabat saya yaitu KPL Ki Pranalewu Ini yang kemarin belum sempat selesai ya waktu saya kolab sama beliau di Padepokanya Ini sosok ini sebagai jawara 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 terus Tapi masih ada keturunan daripada kerajaan beliau ini Panglima ya panglima perang Panglima perang Terus ini seorang dimensi lain daripada ulama ya Masih keturunan daripada Kipra Nalewu Ilmunya sangat tinggi sangat luar biasa Dan selalu apa namanya Mengedukasi atau memberi petuah-petuah kepada Kiprana Tentang keagamaan, tentang syaret-syaret Islam, tentang ketauhidan Bahkan kalau Kiprana belum sempat sholat saja Kadang di colek-colek, selalu sholat, selalu pikir Memang bagus Apapun namanya, namanya kodam kalau percaya gak percaya Yang penting apa, kalau memang kebaikan ya kita laksanakan Kita laksanakan kebaikan Dan yang terakhir ini yang baru acak-acakan kemarin Ini yang menjadi kembagaan KPL ini Rambut KPL itu kan panjang segini Terus kalau beliau kan disember agak metal gitu kan KPL banget Tapi kodam beliau ini rambutnya hampir 2 meter lebih Sampai kaki terus sampai panjang ke sana lagi Ini kalau sudah ilmunya di amalkan Terus untuk menitalisir kecanggalan-kecanggalan dari negatif-negatif itu bisa disatu dengan rambutnya itu Bisa kacau semua Maka KPL kalau saya lihat terbang itu Ini rambutnya ikut Kodamnya ikut terbang rambutnya itu Subhanallah Maka Saya juga takut Takut salah untuk Membahkas atau mengulas tentang kodam beliau Tadi saya sempat Telepon ya Dengan video callnya Coba Tadi sempat mati Karena ketika saya membahkas Meneruskan lukisan kodam Rambut api atau rambut merah ini Tau-tau Mati itu Ada keganjilan Makanya saya coba untuk Telepon lagi ke beliau Dah tidur belum ini Tidur belum coba Siapa tahu masih Karena enggak ada kegiatan Harus dirumahkan Karena ada setua Sesuatu hal Saya coba lagi untuk Telepon Ini KPL Semoga diangkat Ini KPL Assalamualaikum Assalamualaikum Subhanallah Laki nyantai deh Ngopi belum Nanti Tugas apaan Kuliah Subhanallah Inilah Seorang yang Sangat sibuk Masih sempat kuliah Masih belajar Kangen suaranya Ini Para GSP Kangen banget Sama KPL Kapan nih Bisa silaturahim Ke galeri saya Atau ke Tangerang Ya Kemaan observasi bareng Siap 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 Ini yang tadi Itu Nih Kutam Antum yang Tiga-tiganya Belum kelar Dan Alhamdulillah Sudah selesai Nih Coba dilihat ya Nih Nah Nih Nih Beli yang pertama Ini Oh Yang pertama Seorang ulama Ya Dari Leluhur Antum Terus ini Jawara Jawara dari kerajaan Panglima besar Panglima perang Juga Apa namanya Dia sebagai Apa namanya Jawara Sudah panglima Dari kerajaan Juga jawara Terus yang terakhir Ini Rambut api Rambut merah Sangat legendaris Sosok-sosok Astra Yang memang Menyapu bersih Daripada Kemungkaran Kemunafikan Ini beliau Mungkin takut salah Mungkin Kiprana bisa jelasin lagi Boleh Kip Kepada Para KSP dan Pemirsa Kiprana Benar Benar gak Kira-kira Gimana Jelas yang Sudah digambar Sama Kusolevati Ini Ada Beberapa Jenis Atau karakter Kodam Yang memang Setelah ini Menemani Siap Siap Ya Ini dapetin Melalui Proses Perjalanan Seperti itu Siap Siap Ya Intinya Bukan karena Kodamnya Karena Bentuk Rasa Kecintaan Saya Pada Tuhan Yang Mahi Saya Akhirnya Mungkin Allah Memberikan Sedikit Kemanfaatan Siap Bisa Memang Seseorang Lain Intinya Seperti itu Ya Siap Memang Apapun Ya Namanya Kodam Leluhur Atau Dimensi Lain Atau Apalah Namanya Kalau itu Baik Maka Kita akan Ikutin Yang Kebaikan Itu Kalau itu Memang Jelek Kita Tidak Ikutin Intinya Semua Dikembalikan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tanpa Mengurangi Hurmat Kita Kepada Sesama Kepada Manusia Kepada Makhluk-makluk Gaib Yang Lain Kepada Binatang Kepada Semua Benda Yang Ada Di Bumi Bahkan Di Langit Kita Saling Menghormati Saja Seperti Itu Apalagi Kepada Kita Kepada Ulama Kita Kepada Pemerintah Kita Patuh Kepada Apalagi Kepada Istri Istri Oh Iya Siap Siap Betul Oke Ada lagi Mungkin Wah Enak Banget Rokoknya Nih Ngopi 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 Orang Orang Memiliki Hodam Bukan Berlaki Dia Bersekutu Dengan Jin Atau Dengan Setah Betul Semua Tergantung Dari Nawah Itu Seseorang Niatnya Karena Hodam Yang Baik Pun Kalau Dimanfaatkan Untuk Ketidakbaikan Akhirnya Hitam Iya Betul Hodam Hitam Pun Kalau Dipakai Dengan Rasional Penuh Dengan Manfaat Nyatuhnya Juga Baik Tapi Semua Karena Benda Ya Ya Bagi Manusia Betul Nah Itu Pemirsa Penjelasannya Dari KPL Tentang Hodam Mungkin Saya Tambahin Sedikit Hodam Itu Memang Bermacam Macem Ada Hodam Juga Keilmuan Dari Keilmuan Kita Akhirnya Berbentuk Hodam Dari Tirakat Kita Puasa Kita Berbentuk Hodam Dari Bikir Kita Berbentuk Hodam Apapun Yang Kita Lakukan Itu Manifestasinya Akan Menjadi Hodam Hodam Itu Artinya Sebenarnya Pembantu Atau Pendamping Gitu Kalau Kita Punya Hodam Leluhur Insya Allah Mungkin Dari Leluhur Leluhur Kita Kalau Kita Punya Hodam Ilmu Mungkin Dari Keilmuan Kita Seperti Itu Dan Banyak Sekalilah Kalau Kita Berbentuk Tentang Hodam Dan Dan Sejenis Nah Iya Betul Oke Oke Thank you Mungkin Itu Apa Lagi Yang Disampaikan Cukup Ada Ada Yang Mau Disampaikan Lagi Mungkin Pokoknya Jangan Lupa Subscribe Like Comment Share Nggak Itu Yang Ditunggu Iya Maaf Lait Matin Masih Mau Puasa Dan Mau Lebaran Atau Idul Fitri Oke Thank you Salam Bahagia Salam Sejahtera Buat Keluarga Semua Semoga Sukses Sukses Dan Sukses Juga Semua Kepada GSP Dan Para KPL Selamat Malam Selamat Istirahat Salam Bahagia Dunia Akhirat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Thank you Syukran Kasiran Assalamualaikum Oke Para GSP Nah Inilah Keatrapan Saya Sama KPL Saya kagum Beliau Memang Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Ini Sahabat Saya Yang paling Sering Ya Bontek Kotekan Terus Ya Curat Curatkan Apa Ajalah Yang penting Kita Sering Selalu Ini Selalu Selalu Menjaga Kebersamaan Juga Juga Pada Kalian Para GSP Terus Jangan Lupa Berdikir Dalam Hati Dalam Fikiran Dalam Setiap Langkah Kita Ya Kemana Pun Aktifitas Kita Yang Mau Jadi Yang Mungkin Pegai Negeri Atau Yang Pedagang Atau Apapun Profesi Kita Setiap Pagi Kita Bangun Tidur Langsung Kalau Yang Islam Ya Kita Sholat Subuh Kalau Yang Mungkin Non Islam Agama Yang Lain Sama Kita Selalu Menyebatkan Diri Untuk Selalu Ingat Kepada Tuhan Yang Islam Kepada Allah Langkah Kita Kita Langkahkan Kaki Kita Niatkan Seperti Itu Insya Allah Nanti Akan Keberkan Menyertai Kehidupan Kita Semua Dunia Akhir Insya Allah Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima